Intro Forum kerukunan umat beragama FKUB Kabupaten Cianjur selama 4 hari 24 hingga 27 Juli 2023 melaksanakan kunjungan kerja ke Pulau Dewata melihat dari dekat bagaimana harmonisasi kehidupan antarumat beragama di Pulau Dewata Bali kita simak liputan selengkapnya Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang terdiri dari pimpinan agama-agama di Cianjur ikut serta dalam rombongan pejabat kespangpol dan perwakilan kantor kementerian agama pengurus perwala persaudaraan wanita lintas agama dan pemula persahabatan muda-mudi lintas agama Senin 24 Juli 2023 bertolak menuju Provinsi Bali untuk melaksanakan salah satu program kerja studi banding dan tur selama 4 hari 24 hingga 27 Juli 2023 Setibanya di Bandara Igusti, Ngurah Rai, Bali rombongan pun disambut hangat masyarakat adat setempat Sejak dari Bandara hingga menuju lokasi tujuan yang pertama kunjungan studi banding bertemu pengurus FKUB Provinsi Bali yang diterima langsung ketua beserta jajaran pengurus lainnya Yang istimewa ketua FKUB Provinsi Bali juga merupakan ketua umum asosiasi FKUB Indonesia Di sini kedua belah pihak selain mengenalkan jajaran pengurusnya masing-masing juga berdiskusi dan bertukar pengalaman khususnya harmonisasi kehidupan yang aman dan damai antar umat beragama di Bali yang telah berjalan sejak dahulu Kita menyaksikan bagaimana mengelola kerukunan semisal pada event perayaan nyepi di Bali yang bersamaan dengan pelaksanaan ibadah umat lainnya harmonis dan selaras bergampingan saling hormati dalam bersyukur Saya Tua Umum Asosiasi FKUB Indonesia dan juga tertuna sebagai ketua FKUB Provinsi Bali sangat mengapresiasi penyambut baik dan dengan senang bahkan bahagia kita menerima kunjungan FKUB yang berjumlah 20 orang ini semua dengan lengkap dengan porvela apa namanya yang wanitanya gitu apa namanya juga dari generasi mudanya antaragama dan juga dari kanwil agama ada kesebangkol ada dari FKUB Kabupaten Sianjur ini adalah suatu wujud usaha kita sadar bahwa kita sedang selalu untuk menjaga dan merawat kerukunan dengan cara studi banding kemudian kita sharing ya sudah tentu apa yang bisa ditiru di Bali dipakai biji anjo dan sebagainya juga apa yang bisa ini kita gali dari tadi dialog tadi dari Cianjur kita bisa pakai di Bali sehingga masing-masing daerah itu bisa semakin rukun semakin damai ini adalah sebuah usaha kita ya yang digalakan sekarang ada moderasi peragama ya kerukunan itu sangat penting bagi Indonesia bahkan kerukunan itu adalah harga mati harga mati bagi Indonesia karena NKRI ini hanya bisa dirawat dan dijaga dengan kerukunan kita antar agama antar semua kepercayaan dan kita saling menghormati saling bertoleransi dengan semangat persaudaraan apa namanya kebersamaan kita ini adalah wujud persaudaraan kita dari semua agama yang baik yang datang maupun yang menerima semua usur agama yang semuanya tadi saling membagi kebahagiaan karena bertemu kebahagiaan itulah yang menjerminkan bahwa kita sudah memang sudah matang menjadi warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila Bdika Tunggal Ika ini yang apa namanya prulel ini yang majemuk ini ya tetapi kita nikmati kemanjemukan ini sebagai sebuah keindahan dalam forum-forum persaudaraan dan kebersamaan seperti ini semoga baik Kabupaten Sianyur maupun Provinsi Bali semakin hukum damai dan itu adalah Sumbang Sih yang cukup berarti bagi penjayaan negara kesatuan negara kita negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila Bdika Tunggal Ika selama ini adakah kendala atau menjadi konflik sosial atau seperti apa dari dulu sampai sekarang ya kalau apa namanya konflik tidak ada yang disebut masalah yang cukup menonjol tidak ada yang ada tentu biasa masalah-masalah kecil ada saja pasti itu ada ya sebenarnya bukan antar umat beragama di antara kita yang orang Bali agama hidup Bali pun sering kadang-kadang tanpa sengaja atau kadang-kadang sengaja melanggar nyepi itu tetapi itu bisa diselesaikan dengan baik karena itu apa namanya itu hanya kita tidak mungkin bisa melaksanakan sesuatu dengan sempurna tetapi usaha dan tekan itu ada begitu dan selama ini tidak ada masalah-masalah yang prinsip yang prinsip yang kita temui selalu berakhir dengan tetap Bali rukun aman dan damai sementara itu di titik kedua rombongan FKUB Kabupaten Janjur Jawa Barat diterima dengan penuh ramah hingga upacara adat penyambutan tamu agung oleh keluarga besar Bali Bina Insani Toleran Boarding School di Tabanan dan hari ini sudah menembus dunia dan kami Bapak Bersantren Bali Bina Insani sudah mengiringkan tahun ini hingga tingkat internasional umpula dalam tahun 2016 kami menunjukkan dihadapan para tamu 96 perwakilan negara di dunia saat ini disampilkan oleh saat ini yang dunggung di kelas bulan Samalia tiga Samalia dan kelas enam selamat menikmati Rombongan mendapatkan informasi dan pengalaman serta perjalanan Bali Bina Insani Toleran Boarding School yang telah mengundang perhatian delegasi dari 94 negara karena tertarik dengan pola pendidikan yang ada di dalamnya meski berada di lingkungan persekolahan muslim namun ternyata tercatat guru-guru pengajarnya ada yang beragama Hindu terus mengabdikan diri berbagi ilmu di semua tingkatan pendidikan formal lokasi tujuan berikutnya berada di Nusa Dua Bali disini rombongan dapat menyaksikan pusat peribadatan lima agama yang diakui di Indonesia Islam Kristen Katolik Hindu dan Buddha namun di sisi lain belum terdapat bangunan tempat ibadah untuk agama Konghuti Salah satu program prioritas FKUB Forum Perhukunan Umat Beragama Kabupaten Cianjur di tahun 2023 ini telah bisa terlaksana yaitu mengadakan studi banding dan tur ke Provinsi Bali selama 4 hari sangat berkesan sekali bahwasannya toleransi antarumat beragama di Bali terjalin sedemikian rupa yang mayoritas agama Hindu tetapi kami melihat di lapangan disana ada satu lembaga pendidikan agama Islam Tolerans Boarding School yang itu merupakan pondok pesantren yang ada di Bali di sekitar pondok pesantren itu tidak satu pun pengikut umat Islam tetapi yang lebih unik dan menarik adalah 13 guru dari sekian guru yang ada disitu yang mengajar anak-anak di pesantren adalah mereka saudara-saudara kita yang beragama Hindu ini sesuatu hal yang jarang kita temukan yang kedua sebagai wujud kerukunan umat beragama juga ada rumah ibadah yang terdiri dari lima bangunan rumah ibadah ada masjid ada wihara ada pura ada gereja katolik ada gereja protestan yaitu di Puja Mandala ini juga merupakan cerminan bahwasannya di Bali yang mayoritas Hindu itu juga agama-agama lain bisa melaksanakan ajaran agamanya sebagaimana yang diajarkan oleh masing-masing agama dan yang ketiga terakhir kami tadi melihat seminari dari agama katolik dan juga ada sekolah katolik ini juga merupakan salah satu bentuk toleransi yang ada di Provinsi Bali dimana di tengah-tengah masyarakat Hindu ternyata juga berdiri lembaga pendidikan agama katolik dan juga seminari rekomendasi yang akan disampaikan oleh FKU B. Cianjo nanti supaya di Puja Mandala itu dibangun satu tempat ibadah lagi untuk saudara kita kaum Kong Hucu sehingga dari enam agama itu semuanya ada tempat ibadahnya salam berumuran di hari terakhir rombongan mengunjungi seminari menengah roh kudus Tuka Dalung Bali tempat menimba ilmu para pelajar sebagai wadah kaderisasi di lingkungan agama katolik sama seperti di lokasi sebelumnya lembaga pengkaderan ini di dalamnya juga melibatkan guru-guru yang beragama Hindu Iman Sulaiman untuk kabar Jangan lupa